Hai namun saya Aditya Rarian saya seorang disabilitas saya mengalami cat-cat pada kaki sebelah kiri pada mata kaki amputasinya tahun 2013 asal saya dari storage show rumah saya di dekat terminal murah sih kalau temen-temen yang berasal dari storjo pasti tahu atau di daerah Surabaya pasti tahu banget termenang murah sih Hai sebelumnya Hai semuanya Hai semuanya diri sikit tentang Hai saya pribadi saya mulai pakai kaki palsu tahun 2014 Hai sempet beberapa kali beli di tempat yang berbeda-beda yang pertama di Surabaya yang kedua sempet ke Pak Sugeng kalau teman-teman disabilitas tahu di daerah muncul sehari sempet bikin juga Hai terus yang ketiga saya di Hai tempat rekomendasi yang mau saya sampaikan sekarang di Kuspito tepatnya di Solo Hai saya terakhir yang ketiga pakai pakai yang itu dan sampai sekarang ngambil tetap pakai di Kuspito karena harga yang terjangkau yang pertama Hai buat teman-teman disabilitas terus yang kedua nyaman terus bahannya juga ya sama kayak yang Hai umumnya dipakai dan kualitasnya juga bagus Hai iman lama sih saya pakai kaki palsu dari Kuspito itu saya pakai hampir kurang lebih dua tahun setengah Hai ini saya baru beli lagi yang baru kebetulan kakinya saya sudah merusak mata kakinya maksudnya Hai dan saya juga sudah pasang gampang masangnya Hai ini sedikit motif dari saya ada tattoo tapi dari kain ya Hai kemarin yang rusaknya ini bisa saya ganti yang baru dan alhamdulillah Hai lumayan kuat lumayan enjoy dibuat aktivitas terus Hai 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 ya nyaman lah kalau dari harga yang saya beli atau online Hai lebih mudah yang pasti lebih praktis enggak harus ke Solo enggak nunggu lama dan bisa dipasang orangnya sendiri di rumah Hai cuman pakai Oh ya sedikit peralatan kayak kunci Hai terus saya juga Hai barangkali ada temen-temen ya daerah Surabaya-Sedoarjo Hai mau main ke rumah saya atau sudah sharing saya juga kadang butuh sharing dari temen-temen yang sudah Hai pemakai bisa pemakai kaki palsu mungkin ya yang sudah lama bilang dari saya berangkali Hai saya tinggal di Jalan Panglima Sudirman Hai nomor 209 RT10 Rw4 Medaeng tidak ada warus-warus Hai keseharian saya kalau malam Hai saya sempat juga ngegojek sambilan ngegojek ini ya Hai di keterbatasan yang saya miliki sekarang Alhamdulillah saya masih bisa tetap lebih semangat dari yang Hai dulu yang sebelum saya jadi penyandang penyandang disabilitas dulu tuh ya kerja pulang selesai tidur terus kerja lagi Alhamdulillah Hai setelah kaki saya diamputasi karena kecelakaan dalam 2013 di daerah Jogerto saya lebih jatuh Hai dan aktifitas lebih banyak yang pasti kalau pagi saya bekerja di salah satu perusahaan lampu elektrik di daerah Surabaya Hai saya sebagai salesman disitu saya juga keliling di lapangan setiap hari Hai ya Alhamdulillah kaki palsu dari kuspito membantu ya sangat membantu nyaman juga terus orang yang belum benar banget tentang saya mungkin nggak bakal tahu kalau saya adalah pemakai kaki palsu ya Hai dan kaki palsu dari kuspito ini bener-bener apa ya fleksibel banget terus Hai enggak kelihatan kayak pakai kaki palsu gitu jadi dibuat aktivitas yang full seharian atau di tempat keramaian atau mungkin harus bertemu dengan customer atau orang atau terus presentasi nyaman banget Hai terus ya rekomendasi lah rekomendasi buat teman-teman disabilitas atau kalau memang mau lebih detailnya infonya Hai saja cari di websitenya kuspito di Google di searching langsung ada atau mau main ke rumah saya juga boleh Hai terus saya juga sebelum penutup ya saya mau beri semangat sedikit buat teman-teman yang Hai mengalami nasib yang sama ya kayak saya Hai sebuah ada hikmah yang harus diambil Hai jadi Hai kita diberi suatu penikmatan yang nggak bisa orang lain merasakan juga Hai semua tergantung pikiran semua tergantung kita kita mau semangat ya kita tetap semangat pasti lebih baik kalau kita mau terus terlarut berlarut sama apa yang sudah terjadi ya kita enggak akan bisa maju Hai nah sedikit dari saya saya pernah denger kata-kata dari Nick Fuji Hai ketakutan itu keterbatasan yang lebih besar dibanding tidak memiliki kaki atau tangan Hai jadi kalau Hai rasa takut itu lebih besar daripada apa yang sudah terjadi Hai terjadi atau ya kalau kalian Hai penyandang cacat kaki atau tangan itu enggak sebesar dibanding Hai jadi tetap semangat saran saya saya lebih cepat sembuh saya lebih cepat bangkit karena dari pikiran teman saya dari semangat saya dari support teman-teman saya dari keluarga saya yang sama dan Hai jangan berkecil hati karena cacat lalu tidak bisa bekerja itu sudah bukan zamannya lagi sekarang Hai dengan bantuan kaki palsu tidak ada bedanya orang yang cacat dan tidak cacat aktivitas kita sama Hai bahkan Hai bahkan saya lebih banyak beraktifitas daripada orang pada umumnya saya lebih bisa beraktifitas Hai saya lebih baik bisa membantu teman-teman saya juga aktif dalam kegiatan sehari-hari terutama di Hai Gojek saya kebetulan saya juga sekretaris di Hai salah satu pangkalan di daerah Medaing Hai saya diberi mandat sama teman-teman Hai dan Alhamdulillah sampai sekarang Hai saya dapat menulari semangat ke teman-teman yang bahkan Hai tidak Hai apa ya isilahnya teman-teman yang normal pada umumnya Hai sekian dari saya Terima kasih Hai naik semangat hai 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 salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.